Pemirsa tertidur di masjid seorang bocah 13 tahun disiram air panas oleh penjaga masjid di Pekanbaru Riau. Akibat perbuatan itu korban mengalami luka bakar di bagian kepala. Andrean bocah berusia 12 tahun ini mengalami luka melepuh di bagian wajah setelah disiram air panas oleh penjaga masjid di Jelampang 5 Pekanbaru Riau. Tidak hanya di wajah korban juga mengalami luka di sebagian punggungnya. Korban juga sempat dibawa ke rumah sakit. Peristiwa penyeraman air panas ini terjadi saat korban bersama temannya tengah tidur di masjid tersebut. Saat masuk waktu subuh korban dibangunkan oleh pelaku yang diketahui seorang penjaga masjid. Namun belum sempat berdiri korban langsung disiram air panas oleh pelaku. Terima kasih telah menonton!